Stadion Manahan Dibanfaatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan acara private Tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku Fasilitas apa saja sih yang bisa kita sewa untuk acara private? Fasilitas yang dapat dipakai oleh pengguna secara umum adalah semua sarana-prasarana yang ada di dalam geluramanan ini Jadi misalnya para peminjam stadion secara otomatis di dalamnya Kelemahan lampu, screen, sistem audionya, tempat duduknya Semua bisa dipakai sesuai dengan peruntukannya Untuk konser musik kebanyakan ada di area parkir A dan B Lalu di sebelah timur itu ada lapangan tenis dan center courtnya Kemudian ada juga lapangan tenis indoornya Kemudian di belakangnya ada lapangan softball Sekarang pertanyaannya Bagaimana prosedur bila kita ingin menggunakan kompleks stadion Manahan untuk acara private? Prosedur peminjaman semua aset yang ada di lingkungan geluramanan Manahan Sebenarnya cukup mudah Yang pertama cukup berkirim surat kepada kepala jenis Bora Permohonan perizinan lokasi mana yang diinginkan Tanggal berapa dan berapa lama Untuk pengecekan tanggal sebenarnya juga bisa dilakukan secara online Melalui situs dispora.surakata.go.id Bisa juga ditanyakan dulu informasinya terkait dengan besaran retribusi yang wajib dibayar Dan setelah itu surat akan diproses di bidang sarana-prasarana Untuk kemudian dipersiapkan surat izinya Nah sekarang udah tau kan bagaimana cara menggunakan fasilitas publik untuk acara pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku Dengan adanya beberapa fasilitas publik yang ada diharapkan masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan fasilitas publik dengan sebagaimana mestinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.